Intro Dalam tahapan verifikasi dokumen syarat bakal calon legislatif yang tengah berlangsung hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marujambi menemukan dua bacalek mantan daripidana kasus korupsi yang kembali mendaftar pada kontestan pemilihan serentak tahun 2024 KPU mengklaim semua dokumen syarat para bacalek mantan daripidana korupsi tersebut dinyatakan lengkap baik itu surat putusan dari pengadilan negeri, keterangan bebas dari lembaga permasyarakatan, dan pengumuman jati diri di media cetak Dua bacalek mantan daripidana ini berasal dari daerah pemilihan 3 atau DAPIL 3 Sejauh ini, dari 649 bakal calon legislatif yang mendaftar Baru ada sekitar 180 dokumen syarat bacalek yang telah dilakukan verifikasi administrasi oleh patugas KPU Selama proses verifikasi, KPU banyak menemukan partai politik yang mengupload dokumen bacalek yang kosong di Silon Dan KPU memberikan waktu untuk perbaikan berkas bagi bacalek, yakni terhitung tanggal 26 Juni sampai dengan 7 Juli 2023 mendatang Selama proses verifikasi administrasi ini, kita baru menemukan ada dua kasus untuk mantan daripidana Yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di BDK Murojambi itu tahun 2024 Kalau kita lihat dari putusannya, ataupun dari amar putusan, bahwa kedua calon legislatif ini Ancamannya tidak sampai 5 tahun Artinya, dia tidak perlu mendapatkan surat keterangan dari pengadilan tentang yang inkrahnya 5 tahun